Selanjutnya, calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka bertanya ke calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Bapak Gibran, waktu Anda 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silahkan. Bagaimana cara mengatasi green inflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan mohon untuk diperlaksana. Tidak, tunggu. Silahkan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan aturan. Green inflation ini adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Waktunya masih ada, Bapak Gibran. Cukup. Kami persilahkan kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit. Silahkan. Baik. Untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler. Di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau apa, produksi apapun, diproduksi, kemudian dimanfaatkan, direcycle. Bukan dibuat. Jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Nah, saya punya cerita. Kalau bicara soal recycle seperti ekonomi hijau, saya merasa berbangga sebagai orang Madura. Karena orang Madura itu yang pertama dulu mempelopori ekonomi hijau. Ekonomi sirkuler. Di mana orang Madura itu yang mengunguti sampah-sampah, mengunguti plastik-plastik, lalu diolah. Sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah, itulah yang kita fahami tentang ekonomi hijau. Inflasi hijau dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, banyak hal yang harus kita lakukan. Karena misalnya ya, ukuran kemajuan ekonomi kita selalu diukur dari sekitar lima hal. Misalnya pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan, dan dua lainnya. Tetapi ada satu yang harus ditambahkan, yaitu emisi. Baik, Pak Mahfud. Waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya, kami persilahkan kepada calon wakil presiden nomor urut dua, Bapak Gibran Raka Bumingraga, untuk menanggapi waktu Anda satu menit. Silahkan. Saya lagi nyari jawabannya, Prof Mahfud. Saya nyari-nyari, di mana ini jawabannya? Kok enggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau, kok malah menjelaskan ekonomi hijau? Prof Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu, ya kita kasih contoh yang simple saja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia, kita belajar dari negara maju. Negara maju saja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya, transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof Mahfud. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Gibran? Cukup? Baik. Terima kasih. Sekarang, kita lanjutkan dulu. Nanti akan ada waktunya untuk memberikan support. Kita lanjutkan dulu, Bapak-Ibu. Terima kasih. Kami persilahkan calon wangka presiden nombor 3, Bapak Mahfud MD, untuk merespon tanggapan dari Bapak Gibran Raka Buming Raka. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silahkan. Saya juga ingin mencari jawabannya ngawur juga. Ngarang-ngarang, enggak keharuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini lho, kalau akademis itu, gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu, itu recehan. 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 Oleh sebab itu, itu tidak layak dijawab, menurut saya. Dan oleh sebab itu, saya kembalikan, saya juga mendoratorin. Ini enggak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Enggak ada dijawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu, Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Enggak ada gunanya menjawab. Ya. Baik. Bapak-Ibu, demikianlah tadi interaksi, tali-salinya jawab antara calon wakil presiden nomor urut 2 dengan calon wakil presiden nomor urut 3. Terima kasih. Terima kasih. Bapak-Ibu, kita lanjutkan ya.